Anda masih menyaksikan seputar Mas Barling Cakep kali ini pemirsa dalam rangka mencegah korupsi khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Inspektorat Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi pendidikan anti korupsi. Definisi korupsi sendiri adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, persorangan atau korporasi yang dapat meruhikan keuangan perekonomian negara. Pendidikan anti korupsi berlangsung di Hotel Davam Jalan Dr. Wahidin Cilacap selama 3 hari. Diikuti 100 peserta terdiri dari PCNU Cilacap, PC Muhammadiyah, Hibmi, Gapensi, Kadin, dan PWI Cilacap. Dengan menghadirkan narasumber dari Satreskrim Polresta Cilacap, Kejari Cilacap, dan Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas atau Kompak Api. Sosialisasi meliputi upaya pencegahan, pelaporan, peringatan, dan penindakan, sekaligus mengingatkan kepada aparat pemerintah daerah untuk tetap tidak melakukan korupsi dan selalu melakukan upaya pencegahan korupsi di segala bidang dan sektor. Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Cilacap, Puji Suarjono, mengatakan sosialisasi pendidikan anti korupsi berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 3 hingga 5 September 2024. Salah satu persepsi masyarakat itu kurangnya kegiatan sosialisasi anti korupsi. Karena itu, sosialisasi anti korupsi ini akan terus-menerus dilaksanakan, agar ketika ada survei dari KPK, persepsi masyarakat akan lebih banyak berubah. Salah satu maksud kegiatan, kita tidak semata-mata ada yang bilang itu hanya menghabiskan anggaran, itu kegiatan, tapi tidak. Tadi sudah disampaikan oleh penyuluh anti korupsi bahwa salah satu persepsi masyarakat Cilacap menganggap Pemkap Cilacap itu belum optimal. Sehingga kegiatan pencegahan anti korupsi itu adalah kurangnya kegiatan sosialisasi masyarakat menganggap seperti itu. Oleh karena itu, kami merasa bahwa kegiatan ini perlu terus-menerus dilaksanakan, perlu kita terus pahamkan kemasyarakat, agar nantinya ketika ada survei dari KPK maupun ketika masyarakat yang mengalami sendiri perubahan paradigma oleh Pemkap Cilacap merasakan bahwa Pemkap Cilacap telah banyak berubah. Oleh karena itu, kegiatan ini akan kita laksanakan cerah terus-menerus. Memberikan nilai tambah bagi pencegahan korupsi yang tadi disampaikan bahwa peran serta masyarakat itu yang paling utama. Kalau masyarakatnya sudah tidak mau, tahu nanti penyelenggaran negaranya mau apa. Artinya kita semua harus berperanaktif dalam kegiatan korupsi.